Bang Yew mana Bang, 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 Bang disebut dengan King Destiny misi yang menyuruhnya untuk mengumpulkan 7 Supreme King atau Raja Tertinggi yang berada di dimensi yang berbeda-beda dikatakan oleh sistem apabila ini merupakan quest yang sangat sulit, namun quest tersebut juga tidak memiliki batasan waktu dalam penyelesaiannya dan Yew juga bisa melakukan pengecekan dari kemajuan quest King's Destiny kapan saja fakta apabila masih terdapat 6 Raja Tertinggi selain Demon King dengan level yang sama membuat Yew amat terkejut meskipun quest yang diasumsikan Yew sebagai quest terakhir ini sangat sulit, namun itu cukup layak untuk dijalani karena mungkin hadiah yang akan muncul setelah menunaikannya benar-benar tidak bisa terbayangkan, Neville yang kini sudah melihat kembali kelahiran Raja Barunya lantas menghadap kepada Yew, karena Yew kini sudah menjadi Sang Demon King yang memerintahkan para iblis, sekarang Neville akan memberikan harta Demon King sebelumnya kepada Yew dan harta-harta tersebut terdapat di dalam gudang penyimpanan yang bisa diakses dengan menggunakan kunci rahasia Raja Iblis yang memiliki penyimpanan tak terbatas, kunci rahasia Raja Iblis ini juga hanya bisa digunakan oleh sosok yang memegang gelar Demon King ini membuat harta-harta yang tersimpan di dalamnya tetap aman dan terkendali sambil berbisik, Neville juga mengatakan, meskipun harta, item ataupun equipment yang terdapat di dalamnya harus dibeli dengan uang, akan tetapi sebagai Demon King, Yew bahkan bisa membuat harga dari item-item tersebut menjadi nol yuan, dan dia juga bisa menggunakannya dengan sesuka hati ini merupakan kabar baik, karena Yew sudah tidak perlu lagi mengeluarkan uangnya sepeserpun bagi Yew, petualangan yang kali ini dirinya lalui di dalam dimensi Iblis membawa banyak sekali manfaat baginya, dan sekarang adalah waktunya untuk pergi ke tujuan selanjutnya ucap Yew yang sambil menonaktifkan akun Demon King, di saat yang sama muncul pula notifikasi yang mengatakan bahwa dimensi Iblis ini kini sudah menjadi dimensi eksklusif yang Yew miliki dan dia sekarang sudah bisa masuk kapan saja dan dimana saja ke dalam dimensi tersebut, selain itu setelah Yew keluar dari tempat ini, MC juga akan langsung dipaksa masuk ke dalam dunia Shadow King untuk melanjutkan quest Shadow King yang masih belum kelar, timingnya sangat pas, ini merupakan waktu yang sudah dinantikan oleh Yew karena setelah memiliki 4 dewa kuno kini Yew sudah tak lagi merasa ngeri dengan lawan sekuat apapun yang akan ia temui di dunia tersebut setelah membuka portal keluar Yew merasa alangkah baiknya jika dirinya juga bisa mendapatkan dewa kuno yang terdapat di dalam dunia Shadow King kali ini sehingga membuatnya semakin dekat dalam mencapai salah satu tujuannya yang ini untuk mengumpulkan semua dewa kuno hal ini membuat Yew merasa tambah semangat untuk menjalani quest Shadow King di saat yang sama di wilayah zona timur tepatnya di sebuah gedung aliansi zona timur kita akan melihat seorang petinggi zona timur yang kini sedang menggelar rapat online lewat zoom bersama dengan para petinggi lainnya dimana topik dari rapat tersebut masih terkait dengan kejadian di dalam dungeon iblis sebelumnya yang mengharuskan zona timur kehilangan Tuku dan juga Shuin bagi para eksklusif seperti mereka kehilangan Tuku ataupun Shuin tak menjadi pukulan besar bagi mereka ataupun zona timur namun dalam permasalahan besar pada insiden tersebut yang jadi perkaranya adalah sosok yang sudah menghabisi Tuku dan Shuin yang ternyata hanyalah seorang bocah tak dikenal berasal dari barat daya Yew memang sebelum-sebelum ini para eksklusif zona timur sudah mendapatkan beberapa informasi yang relevan terkait dengan kekuatan Yew yang didapat dari laporan tapi mereka sangat tidak menyangka apabila Yew memiliki kekuatan yang sangat super di sisi lain ada pula petinggi yang merasa kalau zona timur harus membunuh Yew karena sudah berani menjadi musuh mereka tapi ada pula yang kontra dengan pendapat tersebut karena menurutnya Yew ini tidak bisa dianggap remeh dimana Yew sendiri mendapatkan dukungan penuh dari grup Hanmo yang mengendalikan wilayah zona barat daya jadi jika mereka menyatakan perang maka akan ada konsekuensi besar yang tak terhindarkan sebab zona timur sendiri memiliki hubungan kontrak dagang dengan Hanmo jadi menurut salah seorang yang kontra dalam hal ini harus ada diskusi dari kedua belah pihak untuk mencapai mufakat di arah lain seorang eksekutif menganggap apabila Hanmo sendiri tidak perlu dikhawatirkan karena yang paling penting adalah Yew karena hanya dalam beberapa bulan saja bocah tersebut bisa berubah dari orang yang sama sekali tidak dikenal menjadi orang nomor satu di zona barat daya perkembangan yang terjadi kepadanya dirasa sangat benar-benar sudah tidak manuk akal berdasarkan informasi yang sudah mereka dapatkan aksi perdana besar Yew dimulai ketika dirinya bisa menghabisi bos dunia dan berubah ke bentuk naga darah dia juga sempat memimpin perang berskala besar dan baru-baru ini didapati pula bahwa Yew memiliki kemampuan untuk bisa mengendalikan para dewa kuno dia selalu tumbuh menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu jadi bisa disimpulkan jika Yew terus-menerus dibiarkan berkembang seperti ini maka sudah pasti dia akan menjadi ancaman yang sangat besar bagi zona timur sampai-sampai mereka takkan bisa lagi menghentikannya oleh sebab itulah menurutnya Yew harus dibinasakan sebelum ia menjadi sosok yang memiliki kekuatan absolut karena terdapat dua anggapan yang saling berlawanan dalam rapat tersebut pada akhirnya sang penggelar rapat akan melakukan voting bagi mereka yang setuju untuk membunuh Yew mereka harus menekan lampu hijau sedangkan yang tidak setuju menekan lampu merah dan dari voting tersebut didapati tiga orang menekan lampu hijau dan satu lampu merah dan dengan ini maka hasilnya pun sudah terlihat dengan jelas dan mulai dari sekarang akhirnya dinyatakan bahwa Yew harus diberikan hukuman mati dimana zona timur akan melakukan segala cara dan metode apapun untuk bisa membunuh MC kita dan kemudian kita akan langsung dibawa menuju dunia Shadow King tepatnya di kota Lingwei pada awalnya kota ini hanyalah sebuah kota biasa pada umumnya namun setelah wabah yang meracuni para warga Melanda kota ini mulai ditinggalkan dan berakhir menjadi tempat tinggal para monster yang menggila karena wabah karena dianggap terlalu berbahaya pada akhirnya kota ini pun disegel dengan rapat-rapat agar para monster yang tinggal di dalamnya tidak pergi ke dunia luar dan disanalah Yew dan Laguna bertemu dengan Christina sang kepala divisihan terbayaran yang memiliki sebuah misi di kota Lingwei ini Christina yang melihat Yew dan Laguna berkeliaran di sekitar sana pun kaget dan bertanya emangnya apa sih yang keduanya lakukan di tempat berbahaya tersebut padahal keduanya memiliki level yang terbilang rendah karena Laguna menjawab dengan terbata-bata Yew pun mengambil alih ia menjawab kalau kedatangan yang ke sana untuk mencari sumber utama wabah lebih lanjut karena keduanya baru saja mendapatkan beberapa petunjuk terkait dengan wabah mendengar ucapan Yew Sarin si pendeta tua yang merasa antusias pun ingin Yew menjelaskan terkait dengan hal itu lebih detail sambil mengeluarkan sebuah kunci Yew pun menjelaskan apabila kunci yang sedang ia pegang merupakan kunci pintu masuk selokan kota Lingwei dan karena kota Lingwei ini terkenal dengan sebutan kota pusat wabah Yew disini bermaksud untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut fakta apabila Yew memiliki sebuah kunci untuk masuk ke dalam kota Lingwei tentunya membuat Sarin dan Kristina tercengang sebab setelah pecahnya wabah semua pintu masuk maupun keluar kota tersebut sudah diblokir sepenuhnya mereka sendiri sudah cukup lama mencari cara untuk bisa masuk ke dalam kota Lingwei tapi mereka tidak menyangka apabila Yew memiliki solusinya muncul pula pertanyaan tentang dimanakah Yew dan Laguna menemukan kunci tersebut Laguna pun menjawab kalau itu berhasil mereka dapatkan dari salah satu anggota gereja Mystic Blood pada saat menjalankan misi sebelumnya jadi keduanya juga kini merasa sangat penasaran tentang hubungan sumber wabah di kota Lingwei dengan gereja Mystic Blood di dalam hatinya Yew mengatakan memang benar yang diucapkan oleh Laguna itu bukanlah suatu kebohongan dimana mereka mendapatkan kunci tersebut dari anggota gereja Mystic Blood tapi untuk masalah tewasnya uskup serta terbunuhnya beberapa hunter yang sebelumnya sempat menyerang mereka itu tidak boleh sampai diungkapkan karena bila itu terungkap ada kemungkinan Laguna bisa putus hubungan dengan Christina dan kejadian tersebut akan memberikan dampak yang besar karena mengacaukan garis waktu pengetahuan tentang kacauannya garis waktu ini sudah Yew dapati setelah ia melalui misi di dunia Merlin sebelumnya maka dari itulah di sini Yew akan membuat Laguna berjalan di jalan yang sudah semestinya ia lalui kembali ke topik utama, dari jawaban yang diberikan oleh Laguna Christina memang agak merasakan sedikit kecurigaan darinya tapi wanita ini yakin apabila Laguna adalah orang yang jujur dan bila dimasukkan logika perkataan Laguna memang sangat masuk akal dan selanjutnya Sarin yang menyatakan jika ia dan Christina kini memiliki misi berbahaya di kota Lingwei meminta Yew untuk menyerahkan kunci masuk selokan kota Lingwei dengan nada yang halus ia juga menjelaskan kalau bagian dalam dari selokan kota Lingwei ini sangat rumit kota tersebut juga amat sangat berbahaya maka dari itulah Yew dan Laguna yang memiliki level rendah disarankan untuk tidak masuk ke dalamnya sambil berterima kasih atas saran yang diberikan Laguna memastikan bahwa dia masih kekeh dan ingin masuk dan melihat sendiri kondisi di dalam kota tersebut dia juga meyakinkan Sarin kalau dirinya kini sudah jauh lebih kuat daripada sebelumnya dan takkan menjadi beban dalam tugas yang sedang dijalankan oleh parahan terbayaran yang dipimpin langsung oleh Christina karena disini Yew dan Laguna adalah pemilik kuncinya Christina pun akan membiarkan keduanya ikut masuk ke dalam selokan dan pergi bersama-sama dengan mereka dan sekali lagi Christina menjelaskan bahwa kini misi yang hanter bayaran jalani merupakan misi yang sangat penting maka dari itulah ia meminta Laguna untuk tidak menahan diri selama berjalannya misi Laguna pun berjanjikan hal itu bahkan ia juga mengatakan jika dirinya kini sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa melindungi Nona Christina meskipun ucapan Laguna terdengar aneh mengingat level Christina itu jauh lebih tinggi darinya akan tetapi wanita ini tetap mengucapkan terima kasih karena Laguna sudah baik-baik dan berniat untuk melindungi dirinya scene kemudian berlanjut ke depan pintu selokan Yew menggunakan kunci yang dimiliki dan benar saja kunci tersebut bisa membuka pintu masuk selokan menuju bagian dalam kota Lungwei dengan mudah dan kemudian semua orang pun masuk ke dalam sebuah lorong yang gelap yang akan mengawali perjalanan berbahaya selanjutnya dalam petualangan di kota Lungwei masuk lebih jauh ke sisi bagian dalam selokan mereka pun menggunakan obor penerangan seadanya untuk menerangi jalan mereka dan dari sinilah para hanter mulai merasakan adanya perasaan yang dirasa kurang mengenakan tercium pula bau-bau yang sangat menyengat bau yang mereka cium terasa seperti bau mayat yang sudah terendam dalam waktu yang cukup lama membuat para hanter mulai mengeluh karena disini mereka malah pergi ke selokan yang busuk bukannya melawan para monster beberapa hanter bayaran yang baru saja rata-rata berlevel 80an ini pun bertanya kepada lagunya mengapa sebagai seorang pemula dia tidak terlihat gugup sama sekali pada levelnya juga cukup rendah namun berani sekali datang ke kota Lungwei atas perkataan sang hanter laguna mengatakan kalau dia itu cuma memberanikan diri saja sebab di depan mereka ada Christina ini membuat si hanter mengecap laguna sebagai seorang penjilat yang handal sama seperti yang sempat ia dengar dari rumor yang beredar hal serupa juga dirasakan oleh Yew yang baru saja berlevel 18 menurut seorang hanter dengan level sekecil itu Yew bisa mokat hanya dengan satu sentuhan saja dari para monster Yew yang juga sedikit berakting pun menganggap tidak masalah bahwa levelnya kecil toh dia juga akan segera menjauh bila terjadi suatu pertempuran selain itu MC juga meminta kepada hanter tersebut untuk menjaganya bila terjadi sesuatu yang berbahaya akan tetapi sebagai orang yang berlevel lebih tinggi dan seharusnya melindungi yang lemah hanter yang satu ini malah menyuruh Yew untuk banyak-banyak berdoa supaya bisa hidup lebih lama karena tidak akan ada yang peduli jika selanjutnya Yew berada dalam posisi yang berbahaya ujarnya di arah lain laguna yang merasa begitu penasaran bertanya kepada Christina terkait dengan misi penting yang kini ia jalani disini ia ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan isi yang lebih detail dari misi tersebut atas keingin tahuan laguna Sarin langsung saja menyelah menurutnya laguna tidak perlu banyak-banyak bertanya sebab ia tidak memiliki hak ataupun andil untuk mengetahui isi dari misi yang sangat penting dan rahasia tersebut ini merupakan tugas yang sangat-sangat berbahaya menurut Christina jadi disini ia berharap agar laguna tidak perlu ikut berpartisipasi dalam misi ini dan menyuruhnya untuk fokus saja melindungi diri sendiri oh jadi begitu ya jawab laguna yang merasa jika Christina disini amat sangat memperdulikannya ini juga membuatnya berhenti bertanya terkait dengan misi penting yang membuatnya sangat penasaran bahkan Christina yang berlevel 150 pun merasa misi yang kini ia lakukan sangat berbahaya nampaknya terdapat sesuatu yang masih tersembunyi di dalam misi ini jika Yew mengingat insiden sebelumnya dimana si Uskup saja berlevel 100 ia memperkirakan bahwa saniat tingkat bahaya di dalam kota Lingwei ini seharusnya berada di kisaran level 150 sampai 180an itu adalah level yang cukup tinggi dan sangat beresiko bagi Christina sekalipun dan disaat itulah beberapa hunter mulai mendengar adanya suara-suara mengerikan yang berasal dari slogan di bagian yang lebih dalam dan semakin lama suara tersebut terdengar semakin jelas yang ternyata suara-suara tersebut berasal dari tikus-tikus kotor tak berdasi tak bertopi tak berrompi yang rata-rata berlevel 10 saja seorang hunter yang sangat kesal pun langsung menendang tikus-tikus tersebut ia merasa sangat jengkel sebab sosok yang sudah membuatnya merasa ngeri sekali faktanya hanya sekedar makhluk rendahan saja akan tetapi makhluk rendahan ini datang bersama dengan kelompok mereka yang sangat besar dengan jumlah yang tak terhitung saking banyaknya mencoba untuk tetap santai seorang hunter menganggap berapapun jumlahnya takkan jadi masalah karena bagaimanapun juga para tikus-tikus ini berlevel sangat rendah dan dirasa takkan bisa menyakiti mereka namun anggapan para hunter seketika berubah di saat para tikus-tikus tersebut mulai menggabungkan diri mereka dan membentuk suatu perwujudan dengan level yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya tikus-tikus yang bersatu ini disebut dengan Redman bagian matanya yang berwarna merah menandakan apabila Redman ini juga terkena imbas dari efek wabah dalam waktu yang singkat para tikus yang jumlahnya sangat banyak pun berubah menjadi ratusan Redman yang dengan cerdiknya juga langsung memblokir semua jalur pelarian para hunter dengan situasi seperti sekarang maka tak ada jalan lain lagi selain melakukan bakuhan tamisme sebagai seorang pemimpin disini Christina meminta semua orang agar tidak panik dan menyiapkan formasi untuk bertarung sementara Laguna dan Yew diharapkan untuk melindungi diri sendiri dan menghindari setiap serangan yang tertuju kepada mereka berdua tapi sebelum para hunter memulai serangannya para Redman terlebih dahulu melakukan inisiasi dimana mereka lah yang malah terlebih dahulu memulai serangan kepada para hunter hal ini memaksa Sarin untuk melakukan inisiatif dengan memasang pelindung cahaya kepada semua orang tapi karena jumlah Redman yang terlalu banyak ia merasa jika mantra pelindungnya ini takkan mungkin bisa bertahan lama pada situasi dimana kelompok hunter kini sudah kalah dalam hal jumlah namun lebih diunggulkan dalam hal level Christina menginstruksikan kepada semua orang untuk tidak kelengah dan selanjutnya mereka akan mengurangi jumlah musuh secara perlahan untuk bisa meraih kemenangan unggul dalam level? haa tidak ada hal semacam itu ucap seekor tikus yang bentuknya benar-benar berbeda bila dibandingkan dengan yang lainnya sosok boss monster yang kehadirannya sama sekali tidak terduga-duga dan levelnya jauh lebih tinggi dari semua orang yang berada di sana makhluk berkepala tiga ini bernama Keros si tikus berkepala tiga Keros yang berlevel 170 dan menganggap perhantar sebagai kuda penikmat yang bisa meningkatkan levelnya ini pun melakukan serangan perdananya ia mendaratkan sebuah pukulan yang dapat dengan mudah menghancurkan pelindung yang dibuat oleh Sarin hanya dalam satu kali hantaman saja membuat semua orang terhempaskan ke berbagai arah dari sini Sarin yang mendapatkan luka dari Keros merasa bahwa kemunculan boss monster tersebut sudah sepenuhnya mengubah situasi dan kini mereka sudah tak lagi memiliki kesempatan untuk bisa menang dalam situasi yang kini terjadi karena situasinya kini sudah benar-benar berubah Christina mengarahkan semua hunter untuk segera pergi dan kabur dari tempat tersebut secepat mungkin sementara dirinya sendiri akan mengulur waktu dan menahan si boss monster sebisanya ingin menahanku? padahal aku ingin sekali membuatmu sebagai kudapan penutup tapi jika kau memang sedang terburu-buru aku akan membuatmu menjadi yang paling pertama ucap Keros yang terus melepaskan serangannya ke arah Christina ketika menghindari setiap serangan Keros sempat terfikir di dalam benak Christina pada awalnya dia memang sudah tahu jika misi yang diberikan oleh petingginya kali ini merupakan misi bunuh diri tapi dirinya tidak menyangka jika ia harus dihadapkan dalam situasi putus asa sebelum bisa masuk ke dalam kota Lingwei untuk membuat Christina yang terus kabur-kaburan terdiam Keros kemudian memuntahkan semburan cairan lambung dari mulutnya membuat baju wanita tersebut sedikit robek-robek sekaligus menghentikan pergerakannya Christina yang kini jatuh terduduk ternyata masih menyimpan sebuah jurus ultimatum jurus ultimatum yang dia miliki adalah sebuah pertaruhan karena itu juga bisa menyakiti dirinya sendiri namun bagaimanapun caranya ia harus melakukannya karena sudah tak lagi memiliki pilihan lain untuk sekarang sebagai sosok pemimpin wanita ini juga merasa bertanggung jawab menciptakan sebuah peluang bagi para bawahannya untuk bisa kabur dari tempat kejadian perkara mempersiapkan jurus tersebut Christina kemudian mengangkat pedang yang nampaknya akan ia tusukan ke tubuhnya sendiri menyaksikan wanita yang sedang dilanda keputus asaan dan melakukan tindakan bodoh dari arah lain ia langsung menyuruh Laguna untuk menghentikan aksi yang dilakukan oleh wanita tersebut dan ya Laguna pun berhasil menghentikan Christina sebelum ia melangsungkan jurus ultimatnya dari ucapan Laguna didapati bahwa jurus ultimat tersebut memiliki efek yang unik yaitu membayar luka dengan luka maka daritulah Laguna tidak ingin Sang Nona menggunakan kemampuan yang juga akan membuat dampak buruk bagi dirinya sendiri kalau masalah bos monster tenang-tenang saja Nona karena Laguna akan mengurusnya untukmu disini dia akan memenuhi janjian sebelumnya sempat dirinya katakan yaitu melindungi Sang Nona dengan menggunakan kekuatannya sambil berjalan ke arah Sang Monster Laguna juga menyarankan kepada Christina agar berhenti mengkhawatirkannya sebab Laguna akan mengakhiri pertarungannya dengan cepat bersama dengan itu nampak terlihat mata Laguna serta taringnya berubah ke mode pampir di arah lain Keros menyatakan bahwa dia sudah banyak sekali melihat para hunter yang keras kepala seperti Laguna namun mereka semua harus berakhir dikunyah-kunyah olehnya sedangkan Laguna sendiri nampak terlihat membuat beberapa luka di tubuhnya menyebabkan darah dari luka tersebut mulai menetes ke permukaan tanah segarnya aroma darah Laguna yang memiliki rasa berbeda dari manusia pada umumnya membuat Keros mulai meneteskan air liurnya membuatnya semakin tidak sabaran untuk membuat Laguna menjadi santapan utamanya dan karena terlalu menggiurkan untuk diabaikan tanpa pikir panjang Keros yang tidak bisa menahan diri lagi pun langsung bergerak menuju ke arah Laguna sedangkan Laguna sendiri sudah siap sedia menanti kedatangan monster tersebut setelah jarak diantar keduanya semakin dekat strepet Laguna memotong tubuh Keros dengan begitu cepat menggunakan pedang darah yang ia ciptakan dari darahnya sendiri akan tetapi Keros masih belum wafat dan darahnya kini hanya tersisa 10% saja Keros yang merasa kaget karena ia hampir saja tewas hanya dengan satu kali serangan kemudian berubah dan menyebarkan dirinya menjadi tikus-tikus kecil sebagai entitas yang tercipta dari tikus-tikus dalam jumlah tak terhitung ia merasa kalau serangan Laguna tak akan berarti kepadanya karena selama satu bagian dari dirinya bisa meloloskan diri dia masih terus bisa bertahan hidup di saat musuh masih terus mengoceh dan membangga-banggakan dirinya sendiri tanpa sadar Laguna ternyata sudah mempersiapkan sebuah skill yang dikenal dengan Deep Abyss dalam skala area yang cukup luas kemudian muncul genangan darah dan dari genangan tersebut muncul tangan-tangan yang menangkap gerombolan tikus yang jumlahnya sangat banyak dan sebagai eksekusinya Laguna kemudian menyedot darah dari para tikus-tikus tersebut berbeda dari para monster yang sudah ia sedot sebelumnya Laguna disini merasa darah dan daging tikus ini sangat bau kemampuan Laguna tersebut juga menutup aksi perbakuhan taman yang terjadi kali ini sampah-sampahnya sudah selesai dibersihkan jadi sekarang kita sudah bisa melanjutkan perjalanan ucap Laguna yang baru saja menunjukkan kekuatan supernya sudah pasti aksi Laguna yang menggunakan darah sebagai senjatanya membuat para hunter merasa begitu tercengang sebab kemampuan yang baru saja ia tunjukkan merupakan kemampuan yang biasa digunakan oleh para anggota dari gereja Mystic Blood walaupun Laguna sanggup mengatasi boss monsternya sendirian saja tapi respon yang diberikan oleh para hunter sama sekali tidak terduga mereka mengecap Laguna sebagai seorang pengkhianat karena sudah menggunakan kemampuan tersebut dalam hal ini Christina menginginkan Laguna untuk memberikan penjelasan terkait dengan kemampuan aneh yang baru saja ia gunakan akan tetapi Laguna merasa bahwa ia tidak harus menjelaskannya lebih jauh karena yang terpenting disini ia bisa menyelamatkan nyawa semua orang jadi seharusnya dengan ini Christina tidak boleh meragukan dirinya menatap dengan tajam Sarin pun mengatakan memang benar Laguna sudah menyelamatkan nyawa semua orang akan tetapi keberadaan gereja Mystic Blood sendiri diketahui sudah merugikan banyak orang dan yang paling tidak bisa dibantah mereka-mereka orang merupakan musuh dari anggota pemburu bayaran dan karena kemampuan Laguna sangat mirip dengan kemampuan gereja Mystic Blood Sarin ingin Laguna tetap menjelaskan kekuatan yang baru saja ia gunakan tanpa adanya kebohongan Laguna kembali menerangkan bahwa ia tidak bisa menjelaskan asal-usul dari manakah kekuatan yang sudah ia dapatkan sebab ia memiliki alasannya tersendiri tapi satu hal yang pasti dimana dirinya hanya akan menggunakan kekuatan tersebut untuk melawan kejahatan dan melindungi orang-orang yang lemah karena disini Laguna tidak mau mengungkapkan fakta yang sebenarnya para hunter pun mulai melantunkan opini-opini liar mereka ada yang menganggap jika Laguna sudah menjual jiwanya kepada dewa kuno gereja Mystic Blood untuk mendapatkan kekuatan tersebut dan ada pula yang berteriak jika penampilan Laguna sebelumnya sangat mirip dengan vampir legendaris dari opini-opini tersebut pada intinya para hunter yang tidak tahu balas budi ini menganggap apabila Laguna ini sangat berbahaya jadi dia harus disingkirkan dari kelompok mereka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti menghisap darah para hunter secara diam-diam mendapatkan perlakuan yang kasar dari para hunter disini Laguna masih berusaha untuk meyakinkan mereka semua mengingat dia sendiri merupakan bagian dari hunter bayaran jadi mana mungkin dirinya akan menusuk temannya sendiri dari belakang akan tetapi Laguna yang sudah dianggap sebagai pengkhianat disini dianggap sudah tak lagi memiliki hak untuk tetap berada di sisi hunter bayaran hei 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 apakah kalian semua tidak faham dengan akar masalahnya sekarang tanpa Laguna saat ini kalian sudah pasti akan menjadi daging cincang di dalam perut bos padahal Laguna sendiri tidak meminta kalian untuk berterima kasih tapi sekarang apa yang dia dapatkan ucap Yew yang berdiri di sisi Laguna dan membelanya disini Yew merasa jika asosiasi hunter bayaran kini sudah benar-benar bobrok karena para hunter yang ada di dalamnya bukan hanya diperbolehkan untuk menginjak-injak orang yang lemas saja tetapi mereka juga membenci yang kuat karena adanya suatu perbedaan yang saling bertentangan diantara mereka dan Laguna juga tidak dihargai lagi oleh orang-orang yang ada di sana Yew kemudian mengajak Laguna untuk cabut saja dari kelompok tersebut dan melanjutkan untuk kembali bertindak sendiri sesuai dengan rencana mereka di awal di arah kepergian Yew dan Laguna dari TKP masih ada saja hunter yang mencibir mereka hunter yang satu ini merasa apabila keduanya yang berani menjelajahi selokan yang seperti labirin ini dan hanya bermodalkan dua orang saja takkan pernah bisa keluar dari selokan tersebut dalam keadaan hidup-hidup oke kalau begitu mari kita lihat saja siapa diantara kita yang bisa keluar dari selokan ini secara hidup-hidup ucap Bang Yew yang dengan enjoyable balik nantangin tanpa diduga perbuatan yang dilakukan oleh Yew kali ini menambah angka progres Quest Shadow King menjadi 22% dan Yew bisa keluar dari dunia ini ketika ia mencapai perolehan angka 40% para hunter pun merasa sangat jengkel dengan sikap arogan Yew yang padahal baru berlevel 18 saja dan bahkan tidak memiliki peta seperti mereka sumpah serapah pun mereka berikan agar Yew jadi orang pertama yang mati di saat yang sama Sarin pun menyuruh para hunter kerocok tersebut untuk segera diam karena oceana-oceana mereka ini membuat dirinya sangat malu Sarin berjanji disini jika ditemui para hunter yang kembali membuat malu seperti ini lagi maka dia sendirilah yang akan turun tangan dan melempar mereka-mereka yang membuat ulah agar keluar dari tim setelah kejadian tersebut Christina merasa tidak enakan karena ia dan para hunter sudah bertindak terlalu kasar kepada laguna sebab tidak bisa dipungkiri bahwa dia merupakan sosok yang sudah menyelamatkan nyawa semua orang bahkan mereka sudah sempat meragukannya tanpa memiliki bukti yang konkret menurut Sarin terlepas dari apakah laguna merupakan anggota gereja Mystic Blood ataukah bukan tetap saja dia tidak mau mengungkapkan kekuatan anehnya jadi daripada membiarkan faktor tak terduga sepertinya tetap bersama mereka Sarin merasa ada baiknya bila mereka berpisah dan berjalan sesuai dengan tujuan mereka masing-masing dan kemudian perjalanan kelompok hunter bayaran untuk menuntaskan misi penting yang isinya masih belum diketahui namun dirasa sangat penting bagi kelangsungan hunter pun terus berlanjut selanjutnya kita akan beralih ke sisi Yew yang juga masih melanjutkan perjalanannya menyusuri selokan-selokan yang gelap tanpa menggunakan penerangan apapun lihat laguna yang terus terdiam sepanjang perjalanan Yew pun menyuruh laguna untuk tidak usah terlalu khawatir tentang Christina karena kehadiran bos pada pertarungan sebelumnya hanyalah sebuah kebetulan saja jadi menurut MC selama wanita tersebut waspada dengan level serta pengalaman yang dimiliki olehnya takkan mungkin terjadi apa-apa kepadanya dan karena keduanya masih memiliki hal yang lebih penting yang harus mereka lakukan Yew ingin laguna tidak terlalu terpengaruh dengan kekacauan yang terjadi sebelumnya sambil tertawa kecil laguna berterima kasih kepada Yew karena sudah mau mengkhawatirkannya akan tetapi bukan itu masalah yang sedang dipikirkan oleh laguna sekarang melainkan masalah yang lainnya pada awalnya ia berpikir selama dirinya menjadi cukup kuat ia bisa merubah sikap para hunter tapi ternyata anggapannya sudah salah besar nyatanya kebobrokan asosiasi hunter sama sekali tidak ada kaitannya dengan kekuatan maupun kekuasaan karena kelakuan para hunter itu sendirilah yang memang sudah membusuk sampai ke dalam hati mereka bagi laguna laguna ini merupakan situasi yang sangat rumit dan membuatnya sama sekali tak berdaya untuk mengatasi masalah yang terjadi di dalam asosiasi antarbayaran Yew pun membenarkan ucapan laguna karena sudah jelas-jelas dia sudah menjadi penyelamat nyawa semua orang tapi bukannya mengucapkan terima kasih para hunter malah berbalik menggigit orang yang sudah menyelamatkan mereka menurut Yew ini terjadi dikarenakan adanya rasa kecemburuan setelah mereka melihat laguna tumbuh dari orang yang lemah menjadi orang yang sangat kuat laguna sendiri bisa disingkirkan oleh mereka karena ia terlalu baik dan para hunter busuk tersebut suka menindas orang-orang yang baik takut dengan yang jahat penuh kecurigaan dan masih banyak lagi sifat buruk yang sudah mengakar di dalam hati mereka dan sudah tidak ada lagi obatnya untuk bisa mengubah mereka fakta ini membuat laguna semakin bingung dengan apakah yang mesti dia lakukan untuk selanjutnya laguna sendiri takkan pernah membuat tujuan yang sudah ia lakukan sejauh ini berakhir dengan kesiasiaan makanya ia akan tetap berjuang apapun yang akan terjadi untuk depannya bagi Yew solusi dari permasalahan yang laguna alami itu cukup mudah kan hunter bayaran yang diisi oleh orang-orang busuk sudah tak lagi bisa dirubah jadi lebih baik hancurin aja semuanya terus bangun kembali dari awal deh sesuai dengan idealisme yang diinginkan oleh laguna laguna pun kaget dengan solusi crazy Yew sebelum melakukannya ia pun bertanya terlebih dahulu apakah cara ini bisa berhasil menurut Yew tentu saja itu memungkinkan untuk menghadapi sifat korup serta kebusukan para manusia yang bejat cara satu-satunya adalah rusak dan hancurkan mereka dengan menggunakan kekuatan yang mutlak dan dengan begitu maka segalanya bisa kembali dibangun ulang dari permulaan mengulurkan tangannya Yew disini memberikan pertanyaan apakah laguna sudah siap untuk membangun ulang kembali dunia ini setelah terdiam sejenak laguna pun langsung terlihat sangat bersemangat rencana Yew yang bermaksud untuk meratakan asosiasi hunter dan membangunnya kembali dari awal benar-benar merupakan pandangan yang jauh ke depan oleh karena itulah demi bisa mencapai situasi tersebut mulai dari sini laguna berjanji jika dirinya akan terus berjuang menjadi lebih kuat agar ia bisa kembali membangun dunia ini melihat laguna yang sangat bersemangat membuat Yew agak merasa bersalah karena dengan ini MC sudah membantu laguna berubah menjadi sosok penjahat lebih cepat dari yang seharusnya tapi bagaimanapun juga takdir laguna untuk menjadi sosok penjahat dunia tak akan bisa berubah karena itu adalah takdir yang mutlak nyusuri selokan lebih jauh kemudian keduanya dihadapkan dengan persimpangan jalan bercabang 3 ini merupakan kejadian klise menurut Yew keduanya tidak memiliki peta selokan dan sekarang jika mereka salah pilih jalan mungkin keduanya bisa berada dalam situasi yang berbahaya dalam hal ini untunglah Yew mempunyai sebuah kemampuan yang bisa diandalkan dan itu adalah skill pasif dari kemampuan grid yakni grid perception skill ini akan menunjukkan arah yang benar kepada si pengguna ketika si pengguna memiliki hasrat keserakahan akan sesuatu disini Yew berpikir bagaimana cara untuk keluar dari selokan dan secara otomatis grid perception disini langsung menunjukkan arah supaya Yew bisa meninggalkan selokan ini Yew kemudian langsung memasuki selokan yang ditunjukkan oleh skillnya sementara laguna mengikutinya dari belakang tanpa ragu karena Yew terlihat sangat yakin masuk ke dalamnya maka dari itulah disini ia pun percaya kalau jalan tersebut aman selama perjalanannya sampai sekarang Yew merasakan apabila laguna ini terlalu bergantung kepadanya gimana mau jadi raja sejati kalau gak bisa mandiri fikir Yew oleh sebab itulah di kesempatan selanjutnya Yew akan mencoba membiarkan laguna membuat keputusannya sendiri supaya fikirannya bisa lebih matang lagi kita kemudian akan beralih ke sisi kelompok bayaran nampak terlihat mereka kini masih terus menyusuri selokan sambil melihat peta kota Lingwei sebagai penunjuk jalan mereka Christina merasakan beruntung karena di dalam peta kota Lingwei yang ia pegang di dalamnya mencantumkan area selokan jadi mereka tidak nyasar selama perjalanan di sepanjang perjalanan mereka juga tidak terdapat satu ekor monster pun yang menghalangi jalan mereka membuat para hunter berpikir insiden tikus sebelumnya mungkin hanya kebetulan saja mereka juga merasa sangat beruntung karena memiliki peta selokan sehingga mereka bisa terhindar dari tempat-tempat yang berbahaya berbeda dengan si kedua idiot yang tidak tahu apa-apa ujarnya kata-kata yang ia maksudkan merujuk kepada MC dan laguna teman-teman dengan wajah yang lesu setelah mendengar obrolan para hunter yang malah senang dengan kematian orang lain Christina menyatakan kepada Sarin bahwa dirinya merasa jika hati yang dimiliki oleh para hunter semakin lama semakin membusuk dan bejat dari waktu ke waktu menurut Sarin awal dari semua ini terjadi dikarenakan adanya perubahan besar pada dunia mereka yang bermasalah dan hati orang-orang mulai terdistorsi dengan hal-hal yang tidak baik dan itu semua tidak bisa dihindari jadi untuk sekarang mereka hanya bisa menerima keadaan yang sudah tidak bisa diubah tersebut di tengah-tengah jalan mereka tiba-tiba saja muncul sebuah hembusan angin yang menyebabkan semua obor penerangan padam angin yang berhembus di dalam selokan tertutup itu sesuatu yang sangat aneh oleh sebab itulah Christina disini mencoba untuk menenangkan semua orang dan memberikan arahan kepada mereka untuk segera membentuk formasi sedangkan untuk menerangi ruangan yang gelap tersebut Sarin selanjutnya menggunakan kekuatan sucinya dan tanpa diduga-duga dan tanpa disangka-sangka mereka semua kini sudah berada di dalam kebungan para monster yang mengerikan trot selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati